Aku akan membela seri ini, buat orang-orang yang merasa seri ini itu jelek, aneh, segala macem, ini seri bukan untuk kamu, ini seri memang bukan untuk kalian. Oke, selamat datang, selamat datang, selamat datang, selamat datang, selamat datang. Jadi sebagai bentuk jawabanku, karena berapa kali diminta di request, ayo bahas Platinum N lagi, kalian udah tau dari judulnya, langsung to the point aja, kenapa anime ini gagal? Kenapa anime ini padahal di awal sebelumnya bisa dibilang hype-nya cukup gede gitu kali ya, mungkin tidak sebesar banyak seri lainnya, tapi banyak orang cukup menantikan adaptasi anime dari manga, duo legendaris yang sudah bikin Death Note, yang sudah bikin vakuman, ternyata begitu ditonton, dicoba, kok gini ya? Kok mengecewakan ya? Kok jelek ya? Ini bukan penilaianku pribadi semata-mata, aku kumpulkan pendapat orang-orang, aku rangkum inilah alasan kenapa Platinum N itu. Kurang berhasil. Mari langsung kita belajar, silahkan di like, share, subscribe. Kalau kalian ingin bahasin kali ini, saya nonton phone, saya nonton speak. Semoga saya bisa mencintai ini, semoga saya nonton aku, penikmat Platinum N. Mari kita semoga lagi mendapat, tapi ingat, jangan sampai-sampai berdebat, cukup berbadi sebagai penikmat dalam sesi diskusi hangat. For the record, aku mulai dulu, lagi-lagi dengan disclaimer seperti biasa, aku tuh menikmati seri ini. Padahal kan aneh, padahal kan nggak jelas ceritanya, padahal kan boring. Kenapa kok bisa aku nikmati nanti? Di akhir akan aku jelaskan. Dan sebenarnya kalau kalian sudah nonton videoku, sebagus apa Platinum N sebelum animenya tayang gitu ya, disitu sudah aku jelaskan apa sih poin menariknya dari anime ini. Tapi, kita masuk ke sana nanti aja, kita mulai dengan mencelah-celah kali ya. Kita cari tahu, kita cari celah apa aja yang kurang sih dari seri ini. Again, ini pendapat banyak orang, review banyak orang. Pertama, mainstream. Ceritanya mainstream, konsep yang dibawa, Battle Royale yang menang jadi Tuhan. Banyak. Seri anime Battle Royale itu sudah segudang, dari yang jadul sampai sekarang, barusan kemarin, tahun kemarin gitu ya, banyak banget. Dan yang paling aku sayangkan memang dari Platinum N ini tidak berhasil membawa kebaruan. Dari konsepnya, dari sistemnya, basis kekuatannya segala macem, tidak ada yang menarik. Sehingga, buat orang yang sudah nonton banyak anime, terutama sebelum-sebelumnya udah ngikutin banyak seri Battle Royale gitu ya, seri survival, jelas nggak akan betah ngikutin seri anime mengusung tema Battle Royale yang nggak kerasa Battle Royale-nya. Alasan yang kedua adalah sang karakter utamanya Kakek Hasi Mirai. Yang banyak orang itu benci karena di awal dia tuh terlalu cupu. Aku yakin tidak sedikit orang yang tidak bisa rasanya. Ini sejujurnya nanti aku bahas deh ya. Aku tuh benci sebenarnya dengan stigma. Atau pandangan karakter utama itu harus kuat. Karakter utama harus teguh. Karakter utama tidak boleh menyerah. Seakan karakter utama tidak boleh menjadi sosok yang rapuh. Pandangan kayak gini menurutku terlalu cetek deh. Nanti aku bahas deh. Tapi terlepas dari itu memang tidak bisa difungkiri. Banyak orang tuh sebel ngeliat si Mirai yang padahal sudah terpilih menjadikan indah dewa. Dia yang sudah diberi kesempatan kembali untuk hidup. Punya kemampuan untuk mengendalikan orang lain. Bisa membunuh orang lain bahkan dengan instan orang lain nggak ngerti. Dia memilih jalan pikiran yang terlalu naif. Dia terlalu polos, terlalu kegeh dengan pikiran sederhananya dia. Bahwa ya nggak salah sebenarnya. Dimana dia berusaha untuk tidak membunuh orang lain. Tidak mau merugikan orang lain. Tindakan yang benar memang secara moralitas. Tapi dalam momen-momen tertentu. Menurut pandangan orang-orang. Dia harus yang lebih berani untuk bersikap. Dan belum selesai di sana. Ternyata si Mirai bikin ulang lagi. Dengan tiba-tiba berubah. Seketika menjadi orang yang sangat teguh. Orang yang punya visi. Orang yang punya pandangan kuat. Orang yang tahu dia harus apa ke depannya. Tidak seperti di paruh pertama ceritanya. Perubahannya dirasa terlalu drastis. Nggak ada karakter development-nya. Nggak ada karakter building-nya dulu. Ceritanya nggak dibangun benar-benar dulu. Tiba-tiba jebret. Berubah. Alasan yang ketiga. Metropoli man. Tidak sedikit orang yang ill-feel. Yang ngerasa ini anime apa sih? Battle Royale bukan sih? Mystery psychology bukan sih? Kok ada Kamen Rider-an segala? Kok ada armor-armoran segala? Cosplay-cosplay? Di sinilah juga yang banyak orang bingung gitu ya. Ini anime mau dibawa kemana sebenernya ceritanya? Karakternya tuh apa gitu loh. Kenapa harus ada karakter-karakter yang modelnya seperti ini. Di sebuah cerita bunuh-bunuhan serius. Aku sempat kan untuk riset gitu. Aku lihat di MyAnimalist tuh ada salah satu reviewnya yang bilang. Bayangin aja kalau misal Tuhan kita atau Dewa kita tuh Transformers. Optimus Prime jadi Tuhan. Ya kurang lebih seperti itulah ketika. Sosok metropoliman dipilih menjadi karida dewa dan dia berusaha segitu kerasnya. Supaya bisa menang dan terpilih jadi Tuhan. Alasan yang keempat dan yang terakhir. Ini yang aku coba kumpulkan semua ya. Grafis dan actionnya. Yang mana memang aku akui kesalahan fatal. Di adaptasi animenya itu adalah di animasinya. Di grafisnya. Yang sayangnya tidak berhasil mengangkat apa yang dibawa. Apa yang hidup dari mangganya. Kesan gelumi, kesan putus asa, kesan kejinya dunia. Itu tidak segitu nendang. Tidak segitu nonjoknya. Seperti halnya di mangganya. Yang memang merupakan gambaran tangan langsung. Dari Takeshi Sensei. Sehingga akhirnya kontras. Ceritanya gelap. Tapi dideliver dengan sangat light. Padahal kalau misal kalian nonton apa. Misal kayak Mirai Niki deh. Mirai Niki kalian bisa rasakan gitu loh. Betapa gelapnya. Betapa ngerinya. Suasanya yang coba dibangun. Lewat animasinya. Kalau buat gue dari animasi itu ya. Cuman banyak orang. Juga mempermasalahkan. Soal CGI-nya. Yang mana iya memang agak nyakitin mata. Terlalu kasar menurutku. Terutama si Metropoliman. Dan beberapa scene-scene action-nya pun. Juga mengandalkan 3D gitu. Mengandalkan 3D CGI. Dan action sequence-nya. Momen-momen pertempurannya. Itu boring. Terlalu plain. Terlalu hambar. Hampir semuanya tuh udah pernah kita lihat. Entah di anime lain. Entah di film lain. Atau apapun itu. Pokoknya terlalu standar. Terlalu biasa. Menurut pandangan orang-orang. Itulah 4 kelemahannya. 4 alasan kenapa. Platinum N itu segitu membosankannya. Menjengkelkannya. Orang-orang aku yakin. Buahnya banget yang ngedrop. Mungkin baru 1, 2, 3 episode awal. Udah males. Udah ill-feel. Ngerasa ini seri. Kegagalan besar. Nah. Di akhir. Izinkan aku untuk memberikan pembelaan dulu. Ini gak kayak Eden Zero. Yang waktu itu gak aku kasih pembelaan. Memang maksudku Eden Zero. Emang segitu mainstream-nya gitu. Emang segitu shonen standar. Jadi aku gak akan kasih pembelaan. Aku gak bisa membela. Tapi kali ini. Di Platinum N aku bisa memberikan pembelaan. Aku akan membela seri ini. Buat orang-orang yang merasa seri ini itu jelek. Aneh segala macem. Ini seri bukan untuk kamu. Ini seri memang bukan untuk kalian. Kalau kalian nonton. Dan sebaiknya memang nonton. Aku waktu bikin konten sebagus sama Platinum N. Disitu aku bilang. Ada tiga atraksi utama dari seri ini. Itu adalah. Mind games-nya. Konfliknya. Dan pesan moralnya. Bukan action-nya. Bukan animasi segala macem. Enggak. Mind games. Permainan strategi. Permainan otaknya. Gimana otak kita diperas. Konfliknya. Permasalahan yang mempertemukan. Si baik dengan si jahat. Dan ketiga adalah. Pesan moral yang mau dibawa. Ini seri. Buatku. Udah gak jadi sebuah anime atau manga. Enggak. Karena. Ya itu tadi. Ceritanya gak jelas. Arahnya mau kemana gak jelas. Tapi. Aku merasa. Apa yang mau disampaikan. Apa yang mau diberikan lewat Platinum N. Adalah pesan. Filosofi kehidupan. Makanya. Aku waktu itu udah. Udah bilang. Di kontenku yang sebagus sama Platinum N. Aku udah bilang. Kalau kalian suka seri misteri. Psikologikal. Dan filosofi. Kalian akan menikmati seri ini. Entah bagaimanapun jalan ceritanya. Kalian tonton videoku di bagian akhir. Aku bilang kayak gitu. Aku udah bilang. Aku udah wanti-wanti. Aku udah review di awal. Bahwa ini tuh memang bukan untuk semua orang. Ini untuk orang-orang yang mungkin pemikirannya sudah terbuka gitu ya. Mau melihat konflik nyata di dunia. Karena anime ini tuh mengangkat isu-isu soal bunuh diri. Anime ini mengangkat isu soal ateisme. Anime ini mengangkat isu soal diskriminasi. Anime ini mengangkat isu tentang pembulian. Anime ini mengangkat isu tentang ketuhanan. Anime ini mengangkat isu tentang kemanusiaan. Anime ini mengangkat isu tentang moralitas. Tidak semua orang bisa dan mau mencerna ini semua. Daya tarik utama. Kenapa aku bisa bertahan, baca 58 chapter. Meskipun arah ceritanya gak jelas. Itu ya karena di tadi. Eko menikmati pesan moral. Filosofi yang mau dibawa. Yang mau disampaikan. Ketika segalanya tuh ditabrakkan. Kita melihat semua kanidat dewa. Semua kanidat Tuhan itu ya. Mereka semua punya visi dan pandangan mereka sendiri akan dunia. Semuanya ada yang gila dengan harta. Ada yang gila dengan sains, dengan ilmiah. Ada yang ingin menitarakan dunia. Ingin membuat semua yang jelek-jelek itu lenyap. Semua harus indah. Semua harus cantik. Ada yang pengen sesederhana punya banyak cewek. Ada juga yang lainnya gak mau bahkan jadi Tuhan. Kita ditunjukkan bagaimana manusia yang rapuh. Manusia yang ingin mengakhiri hidupnya. Seketika diberi kekuasaan, diberi kekuatan. Untuk mengendalikan atau membunuh orang lain. Apa sikap yang mereka ambil? Bagaimana mereka memandang dunia? Ini loh yang diangkat. Ini. Makanan utamanya tuh ini. Jadi memang kalau kalian nyari anime kayak Betung. Kayak Darwin's Game. Dea Tegobyo Mirai Niki. Gak akan itu. Gak akan dapet itu. Dan rasanya doaku waktu kemarin. Di konten itu ya sebagus oleh Platinum N. Gak terjabah gitu ya. Aku disitu doa. Ya Tuhan Platinum N ini bagus. Tolong supaya jangan sampai kayak Tokyo Revengers kemarin ya Tuhan. Aku awalnya niat ngebahas cuman jadi males. Gara-gara norak ya Tuhan. Tolong ya Tuhan jauhkan dari orang-orang norak ya Tuhan. Gitu kan doaku. Tapi kemarin ada bocah yang meninggal. Gara-gara terinspirasi. Dia lompat dari gedung. Pengen diselamatin sama malaikat. Ya ini udah buktinya tanya. Platinum N. Aku bilang apa ya. Kasarnya aja lah ya. Memang sebuah seri yang diperuntukkan sebenarnya. Untuk orang yang sudah berpikiran terbuka. Dan dewasa. Makanya sejujurnya aku waktu itu udah bilang juga. Aku kaget. Ini seri kok demografinya Shonen. Ini rilisnya di jam SQ loh. Jam SQ tuh sama kayak Warino Seraph. Sama kayak World Trigger. Rilisnya tuh disana. Padahal tema, konsep, dan pesan yang dibawa sama seri ini itu sedalam itu seberat itu. Barangkali buat kalian yang ngedrop gitu ya. Bisa memikirkan ulang. Di pertimbangan kembali pengen coba ngikutin. Aku udah bilang jangan berekspektasi apapun terkait ceritanya. Karena sampai di akhir pun akan aneh gak masuk di akal rasanya gitu ya. Tapi ingat kalau kalian memang tertarik dengan misteri, fisikologikal, dan lebih-lebih filosofi kehidupan. Platinum N akan menjadi seri yang bikin kalian tergugah dengan begitu banyak pertanyaan-pertanyaan dalam di kepala kalian. Silahkan like video dan komen dikambahasan kali ini. Jangan lupa komentar di syaratan kalian. Dan terakhir jangan lupa di follow Instagram SoundSpeak dan subscribe. Buat kalian yang nikmati, di banyak konten anime dan manga. Dari channel SoundSpeak, Karanudu dan manga, yang aku suka, dan kalau kalian suka. So, I'll see you guys in the next video. Iturah, saya minasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. selamat menikmati